Sekarang nih Aduh Bapaknya kebumen lah Lali Langse namanya sini Tadi itu gunung Tadi depannya ini gunung Brujul tadi Yang sana belakang kita gunung paras Kabelnya buling-buling Nah ini masuk di era Baniyauro namanya Nah itu tadi gunung paras Jadi kita hidup di lembah antara dua gunung ini ya Paras sama gunung Brujul Gitu Di pegunungan utara kebumen Nanti kita akan coba tembus sampai Wano Sobo Mudah-mudahan sampai masuk ke Wano Sobo dengan Yang oke ya Nah itu gunung parasnya Masih lagi Itu depan Alas kontrak bayang Gak gundul gitu Tanamin Apa itu Suksama di tige Suksama di tige Suksama di tige Suksama di tige Ayo Suksama di tige Tige Kayaknya itu di sebelah anap bukit tuh Mbak Tadi Yang di rumah-rumah itu Yang di rumah-rumah itu Ini karena sambung teman-teman Terminalnya karena sambung pelan Mbak Tadi Ini temin terminal Call dulu tuh Caman saya kecil Kita lurus terus Ayo coba lagi Sendiri Bisa gak Nah kalau rumah saya ke kiri Pak Tadi Lagi kita kesana Lagi kita lurus terus aja Lagi kita lurus terus aja Langsung dulu ke PI dulu ya Mau ngantar teman-teman ke PI dulu Pentulu Indah Ini pas sekarang sambung nih Itu ada parasel Parasel Ada parasel Nah ini ada kampus Lipi Kampus punya Lipi lagi dibangun nih Sayangnya kita gak bisa masuk hari ini ya Kalau mau sebenernya bisa lihat Tapi ini masih Masih Under construction Masih dibangun Ini kampus Yang membuat saya Pingin kuliah sebetulnya Zaman dulu Pingin banget kuliah Karena bergaul dengan Abang-abang yang juga kuliah Terus Dengan Mahasiswa-mahasiswa Yang ketemu disitu Mereka sering bikin acara buat Anak-anak SD gitu Dulu begitu Begitu apa ya Ya begitu luar biasanya Ya namanya Guliah Nah siswa itu kerennya Minta ampun Masya Allah Kita di waktu tumpang nih Waktu tumpang Nanti kita persiapan Belop Kanan Tadi agak naik Jalannya agak nanjak Menuju ke Pentul Indah Nah itu Depan sudah mulai masuk ke Ini Kayak yang dulu itu Ponosobo Tak Tadi Terima kasih.